Intro Sadil Ramdhani sedang dalam top performance. Pemain timnas Indonesia itu tampil menjanjikan bersama sahabat FC. Selain dibekali skill yang mempesona, Sadil juga memiliki akurasi tendangan yang sangat bagus. Wajar saja, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, terpincut dengan aksinya ketika membela sahabat FC. Sadil mengakui sendiri bila ia telah dipanggil Shin Taeyong untuk timnas U23 Indonesia pada ajang SEA Games 2021. Namun, dirinya terkendala izin klub untuk bisa membela timnas U23 Indonesia di SEA Games 2021. Sadil mengakui ia tak bisa memenuhi panggilan timnas U23 Indonesia karena tak diizinkan sahabat FC. Ada surat panggilan masuk untuk persiapan SEA Games pada 22 Maret lalu, ujar Sadil. Sadil Ramdhani belum pernah memenuhi panggilan Shin Taeyong. Pada piala AFF 2020 lalu, Sadil sebenarnya masuk skuad timnas Indonesia, namun dirinya mengalami cedera sehingga berfokus pada pemulihan. Sahabat FC sendiri punya alasan kuat mengapa ia melarang Sadil Ramdhani bergabung timnas U23 Indonesia. SEA Games 2021 bukan merupakan agenda resmi FIFA. Saya hanya bisa main di FIFA Match Day, tapi kalau untuk SEA Games tidak bisa. Sambung Sadil Ada 4-5 pertandingan yang masih penting untuk Sabah. Saya tak bisa berbuat apa-apa, mungkin PSSI bisa bicara langsung dengan pelatih. Tambahnya. Jika benar demikian, maka timnas U23 Indonesia butuh lobby PSSI. Shin Taeyong pernah berujar bila ia menginginkan pemain yang berkarir di luar negeri untuk tampil di SEA Games 2021. Bila Sadil Ramdhani benar-benar benar-benar diinginkan Shin Taeyong, maka PSSI perlu melakukan lobby dengan Sabah FC ke depannya. Untuk SEA Games kami mau pakai pemain abroad, ujar Shin Taeyong. Sedang komunikasi dengan Federasi agar kami bisa buat pemanggilan dari sekarang. Federasi sedang dalam pembicaraan dengan klub-klub tersebut. Tambahnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang gagalnya Sadil membela timnas Indonesia karena izin? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!